disini yang bawah ini adalah DPS DPS adalah Throttle Position Sensor ya disini berfungsi untuk mendeteksi perubahan posisi atau sudut bukaan dari throttle yang ada disini Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama Dodi Abrian channel DM Studio baik kali ini kita akan bahas tentang bagaimana bagian sensor di throttle body dan bagaimana cara kerja sensor sistem kontrol di bagian throttle body ini ya langsung saja bagian injektor ini ini injektor disini ini adalah injektor injektor ini berfungsi untuk menginjeksikan bahan bakar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mesin pada waktu yang tepat ya pada waktu yang tepat yang dikontrol secara elektronik oleh ECU kita nanti akan bongkar sebelumnya apa ini injektornya di dalamnya ini ya kita bongkar dulu pakai kunci T10 tadi disini udah saya kendorin biar enak ya kita langsung cabut aja disini ya seperti ini ini bagian injektornya disini ada lubang yang sangat kecil teman-teman semua disini lubangnya ada 6 sangat kecil-kecil ya nanti disini kerjanya menyemprotkan ya bahan bakar tersebut menyemprot sesuai dengan perintah dari ECU ya disini ada karetnya ini udah rusak minta diganti ya lanjut saja kita bahas untuk komponen yang selanjutnya disini apa saja disini baik yang selanjutnya buat teman-teman semua disini ada dua sensor ya disini yang bawah ini yang bawah ini ini adalah TPS TPS adalah throttle position sensor ya disini berfungsi untuk mendeteksi perubahan posisi atau sudut bukaan dari throttle yang ada disini ya disini ketika kita gas ketika kita gas pada bagian bukaan dari throttle ini kemudian akan dirubah menjadi sinyal elektrik disini menjadi sinyal elektrik untuk dikirim ke ECU sebagai salah satu sinyal input yang nantinya digunakan untuk menentukan berapa durasi penginjeksian bahan bakar ke dalam ruang bakar ingat-ingat ya disini TPS nya dan disini durasi berapa bukaan dari throttle tersebut yang nantinya akan dikirim ke ECU untuk menentukan berapa bahan bakar yang akan disempotkan ke ruang bakar baik kita buka aja bagaimana isi dari daleman dari TPS ini throttle position sensor ini disini kita menggunakan kunci T bintang tadi udah saya buka guys ini biasanya keras baik kita buka dulu disini ya nah disini biasanya terjadi pada motor injeksi disini motor sering langsamnya itu tidak pas atau stansionnya itu tidak langsam jadi pada putaran ini biasanya motor itu merebet ya ini bisa diperbaiki atau diganti ini aja yang diganti ini biasanya kita akal-akalin nanti di video selanjutnya untuk mengakali biar motor langsamnya jadi enak gasnya jadi responsif makin mantap nah disini ada tuasnya sebagai pembukaan dari katup pembukaan durasinya berapa yang selanjutnya yang selanjutnya yaitu IACV ya disini IACV nih ya apa sih IACV itu IACV adalah idle air control valve yang berfungsi sebagai katup pengatur udara saat kendaraan hidup saat kendaraan hidup kondisi pasti langsam katup pada IACV ini menggantikan fungsi dari cuk pada motor karburator intinya membuat campuran ban bakar kaya supaya mesin mudah menyala dalam kondisi dingin nantinya kalau pagi itu kan kondisi dingin ya cara kerja dari IACV ini bekerja sesuai dengan perintah ECU yang telah mendapatkan informasi kondisi mesin dari sensor penunjangnya cara kerja dari sensor IACV berkaitan rat dengan sensor EOT yang ada di bagian blok yang biasanya disebut dengan engine oil temperatur ketika sensor EOT mengidentifikasi suhu mesin dan menunjukkan pembacaan mesin dalam kondisi dingin maka informasi ini akan diubah menjadi sinyal elektrik untuk dikirim ke ECU selanjutnya ECU memberikan perintah ke sensor IACV untuk menaikkan RPM mesin biar RPM nya naik baik kita buka dulu daleman dari IACV ini kita buka dulu menggunakan kunci bintang disini ukurannya T25 ya T25 ya T25 bintang ya ini biasanya keras bautnya kita coba buka dalemannya disini nah ini disini disini terdapat kaktup ya disini terdapat kaktup ini ada seal atau klep nya disini ini ada pair nya ya jelas ya teman teman semua disini ada bekas bekas ini yang nantinya akan mengembalikan dan ketika nanti waktu dibuka pada RPM nya dia akan menarik pada lubang disini ya disini seperti ini dia akan nanti menghisap seperti ini dan kembali lagi seperti ini ini caranya seperti ini pada IACV nya nanti di gas dia akan menutup menutup memberikan udara biasanya disini pada motor bit injeksi kalau pagi susah hidup biasanya ini pegas nya ini seperti ini dia ngunci ya seperti ini ngunci dan motor mesin susah untuk hidup biasanya stater nya lama harus membutuhkan RPM yang tinggi atau gas digas dulu ya kalau ini kalau kita memperbaiknya seperti ini kita tarik aja biar dia bisa kembali lagi kita tarik seperti ini kita masukkan kalau nanti dia sudah seperti ini mudah-mudahan motor jadi lebih enak kalau di suasana dingin di pagi hari ya seperti ini mas bro ya ya oke semuanya sudah selesai satu lagi ini mas bro disini ada lubang kecil di dalam sini ini kotor banget ini ini sudah lama tidak dicuci bagian throttle body nya disini terdapat lubang kecil dan lubang kecil ini masuk ke sini pada putaran udara disini ya ini tensional putarannya udara dendanya masuk ke sini dan nanti dia akan melewati sini ya ini sangat kotor banget oke mas bro seperti itu saja untuk penjelasan dari throttle body sepeda motor bit injeksi ini bit injeksi ya nanti kita bahas lagi tentang motor-motor yang lain Yamaha Suzuki baik seperti itu saja mas bro terus video-video selanjutnya jangan lupa untuk subscribe like dan komentar di kolom komen oke mas bro sampai ketemu lagi di lain waktu semoga tetap semangat semoga tetap semangat selamat menikmati